Intro Diketahui untuk grafik cartesius seperti pada gambar yang ditanya itu adalah nilai maksimum f x, y sama dengan 5x plus y Untuk mengerjakannya Cara pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik di sumbu x dan di sumbu y Pada grafik, daerah yang diarsit tersebut tampak berpotongan di sumbu y di titik 2,0 Sedangkan untuk yang sumbu y yaitu di 0,2 Untuk selanjutnya Kita harus menentukan persamaan garis 1 dengan menggunakan rumus y, min y1, sama dengan m, x, min x1 Untuk persamaan 1, kita menggunakan grafik yang bertanda merah Sehingga diperoleh untuk nilai m-nya Untuk nilai m menggunakan rumus y per x Sehingga untuk nilai y-nya ini Sehingga untuk nilai m-nya kita bisa mendapatkan dengan rumus y per x Untuk y-nya kita peroleh 2 Sedangkan x-nya kita peroleh 6 Kita masukkan berarti 2 per 6 Ingat Untuk grafiknya ini Mengarah ke kiri atas Sehingga tandanya menjadi negatif Sehingga untuk y1 dan x1-nya Kita menggunakan sumbu y 0,2 0,2 Jadi kita masukkan ke y Min y1-nya kita masukkan 2 Sama dengan m-nya kita masukkan min 2 per 6 x Min x1-nya adalah 0 Sehingga kita akan memperoleh nilai y-nya Yaitu min 1 per 3 x plus 2 Untuk langkah ketiga Kita akan mencari persamaan 2 Dengan menggunakan rumus yang sama Y min y1 Sama dengan m x min x1 Dimana untuk m-nya ini Kita akan memperoleh dengan rumus M sama dengan y per x Dengan nilai y-nya ini Itu adalah 4 Dan x-nya adalah 2 Sehingga kita akan masukkan 4 per 2 Ingat Grafiknya ini mengarah ke kiri Jadi kita beri tanda negatif Selanjutnya kita akan memasukkan ke y min y1 Sama dengan m x min x1 Dengan menggunakan x1, y1-nya Yaitu untuk yang sumbu Titik sumbu x Sehingga kita akan masukkan seperti ini Y min y1-nya itu adalah 0 Sama dengan m-nya kita masukkan Min 4 per 2 x min 2 Untuk x1 Sehingga kita memperoleh nilai y-nya Min 2 x plus 4 Selanjutnya untuk langkah keempat Kita akan menentukan titik perpotongan 2 garis Kita akan menggunakan persamaan Untuk y sama dengan min 2 x plus 4 Kita akan substitusikan ke persamaan Y sama dengan min 1 per 3 x plus 2 Sehingga kita akan tulis menjadi seperti ini Y sama dengan min 1 per 3 x plus 2 Kita masukkan untuk nilai y-nya Yaitu min 2 x plus 4 Sehingga kita tulis Min 2 x plus 4 Sama dengan min 1 per 3 x plus 2 Sehingga kita akan memperoleh 5 x sama dengan 6 Untuk x-nya sama dengan 6 per 5 Untuk selanjutnya Kita akan mencari nilai y Untuk nilai y ini Kita menggunakan persamaan Y sama dengan min 1 per 3 x plus 2 Dengan nilai y-nya kita masukkan Yaitu 6 per 5 Sehingga diperoleh Sehingga diperoleh Min 1 per 3 x 6 per 5 Plus 2 Sama dengan min 2 per 5 Min 2 per 5 Plus 2 Sama dengan Untuk y-nya 8 per 5 Karena nilai x sudah diperoleh Karena nilai x sudah diketahui Dan y-nya sudah diketahui Kita akan memperoleh Untuk titik potong Yaitu di 6 per 5 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 Untuk langkah ke 6 Kita akan mensubstitusikan Titik-titik yaitu dari 2,0 0,2 Dan titik potong 6 per 5 8 per 5 Kita substitusikan Kepersamaan F X, Y Sama dengan 5X Plus Y Untuk Titik 0,2 Kita masukkan Sehingga kita memperoleh Nilai F E, Y Untuk X-nya kita Rubah 0 Y-nya kita Rubah 2 Diperoleh Hasil 2 Untuk Titik 2,0 Untuk nilai F E, Y Kita ganti X-nya 2 Dan Y-nya 0 Diperoleh Diperoleh Hasil 10 Untuk Titik 6 Per 5 Koma 8 Per 5 Kita Peroleh Nilai F E, Y-nya Sebesar Sebesar 7,6 Setelah kita Mensubstitusikan Hasilnya Kita akan Mengetahui Nilai 2 Saat berada Di titik Endol Koma 2 Kemudian Nilai 10 Saat berada Di titik 2,0 Dan nilai 7,6 Saat berada Di titik 6 Per 5 Komal 8 Per 5 Jadi Untuk Kesimpulan Nilai Maksimum Adalah 10 10 Sub indo by broth3rmax